Ya pemirsa akad nikah anak Gubernur Jambil Haris, Rivaldi dan Marisha, berlangsung hikmat dan sukses. Kedua mempelai memilih menggunakan pakaian adat Tesa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, yang mengingatkan bahwasannya dulu Al-Haris menggunakan pakaian adat serupa saat menikah. Akad nikah anak Gubernur Jambil Haris, Rivaldi dan Marisha, berlangsung hikmat dan sukses. Akad nikah dikelar di Masjid Al-Ashab Nyasoh, Desa Baku, Kecamatan Marosopo, Kabupaten Muara Jambi, pada Jumat pagi 17 Mei 2024. Ijab Kabul dari Rivaldi berlangsung lancar, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Kedua mempelai menggunakan pakaian adat Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Pernikahan Muhammad Rivaldi dan Marisha Putri dipimpin KUA Kecamatan Sataria S.A.G. Dengan wali nikah mempelai perempuan Muhammad Bintang yang merupakan adik kandung mempelai perempuan. Adapun saksi pernikahan Rivaldi dan Marisha, diamanahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dan Kapolda Jambi, Irjenpol Dr. Randos Rusdi Hartono. Turut hadir menyaksikan proses akad nikah, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Ketua Lembaga Adat Melayu atau Lam Jambi, Hasan Basri Agus, Wali Kota Sungai Penuh, PJ Bupati Muara Jambi, PJ Bupati Kerinci, PJ Bupati Sarulangun, PJ Wali Kota Jambi, dan PJ Bupati Merangin. Sebelum proses akad nikah, terlebih dahulu dilakukan proses sidang adat Melayu Jambi yang dipimpin Ketua Lam, Haji Hasan Basri Agus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Ustadz Amin M.Kes didaulat memberikan nasihat perkawinan. Dalam nasihatnya, Ustadz Amin mengingatkan kedua mempelai agar saling pengertian dan bekerja sama mewujudkan keluarga yang harmonis. Ustadz Amin juga memberikan kisi-kisi untuk mewujudkan rumah tangga yang diberkahi Allah SWT, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma.